Mengenai peninggalan kakek saya, memiliki beberapa senjata atau tombak isinya katanya kodam ini, keris isinya ini dan bahkan besel-besel. Dan jatuh ke kodam meninggal sama orang tua saya dan orang tua saya, terkumpul di saya kebetulan saya itu bingung. Saya taruh di laci terus enggak percaya begitu-begituan. Bagaimana cara membuangnya atau dibiarkan begitu saja karena saya khawatir seperti yang dikatakan Boya itu adalah sihir. Ketika ada orang cerita, Boya saya punya keris itu kalau malam itu berantem berdua. Saya akan paling senang unik begitu, Pak saya pinjem kalau dia tahu di rumah saya, biar saya melihat perang, nanti mau saya syuting itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad. Buya saya mau bertanya mengenai peninggalan kakek saya, kakek saya ini hidup dari tahun 1900 sampai 1970-an dan memiliki beberapa senjata. Ada tombak isinya katanya kodam ini, keris isinya ini dan bahkan besel-besel. Dan jatuh ke kodam meninggal sama orang tua saya dan orang tua saya terkumpul di saya kebetulan saya itu bingung. Saya taruh di laci terus enggak percaya begitu-begituan. Bagaimana cara membuangnya atau dibiarkan begitu saja karena saya khawatir seperti yang dikatakan Boya itu adalah sihir atau bangsa jin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika itu memang senjata-senjata memang waktu dulu untuk berperang. Cukup yakini itu senjata untuk berperang atau membela diri, itu saja. Tanpa harus Anda embeli-embeli dengan keyakinan bahwasannya ada hodam, ada ini dan sebagainya. Cukup senjata. Sudah selesai. Nah ini enggak usah Anda cukup simpan sayang barang-barang. Mungkin itu senjata kenangan dong. Yang penting kita harus menghilangkan keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Jangan dibuang. Mungkin Anda bisa mengingat bahwasannya kakek adalah seorang pecuang ini senjatanya. Ada pun beritanya yang baik kepada Anda itu harus Anda hapus. Berita ini ada hodamnya begini dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada tambahannya. Suatu ketika ada orang cerita, saya punya keris itu kalau malam itu berantem berdua. Begitu. Sampai saya itu kebingungan. Wah ceritanya semangat. Saya kan paling senang unik begitu. Pak, saya pinjem kalau tidak tahu di rumah saya. Biar saya melihat perang. Nanti mau saya soteng itu. Oh sudah saya kasih orang. Biasa orang. Biasanya dunia itu, dunia banyak berbohong. Kan asyik coba lihat keris berantem berdua itu. Kan lihat saya tak tonton-tonton di sini kan bisa lumayan berliburan anak-anak kan begitu. Sudahlah kita, kalau saya ada berita aneh-aneh begitu, sudahlah. Saya tidak masuk wilayah itu. Jadi memang itu sebetulnya. Kakek moyang Anda, pejuang insya Allah. Dia ingin membela diri, menjaga dirinya. Kan ada keris-keris itu senjata orang Jawa. Jangan dihubungkan dengan bermacam-macam kekuatan-kekuatan di luar itu semuanya. Keris ada senjata orang Jawa, rencok senjata orang malah yang di Aceh. Itu senjata. Kalau nanti di Yaman kecembia yang ada di perut ya. Nanti ada pedang dan sebagainya. Ada semurai. Itu senjata. Nah, cuman biasanya untuk memberikan, kalau penjual itu kan bisa menjaukan harga mahal itu, dia menjual nilai, nggak bernilai, tapi menjual yang khoib. Cincin biasa. Cuman bilang, ini ada apanya. Begitu biar jadi mahal. Cincinnya 16, 16 kan 16 ribu. Kalau 20, 20 ribu. Sudahlah Anda jangan perusahaan dengan begitu. Cuman kalau dibuang, nggak perlu dibuang. Nggak perlu dibuang. Ada simpan sebagai senjata kuno, karena bisa berarti sebagai sejarah. Orang dulu berperang dengan tombak, dengan begini. Biarkan gitu. Tanpa harus pakai ritual-ritual sebagainya, biasa saja. Biasa saja simpan yang baik ya. Dijaga, dibersihkan, gitu saja. Itu saja yang perlu kami ada. Nggak perlu kita meyakini yang aneh-aneh. Nggak perlu kita meyakini yang aneh-aneh. Itu saja. Supaya terjaga keimanan kita. Supaya terjaga keyakinan kita. Itu saja. Dan jangan dibuang. Kita tidak menganjurkan yang binggu itu dibuang. Kenapa? Memang kenapa dibuang? Oh senjata kok. Senjata? Ya senjata. Keris. Memang kalau sudah kita di masyarakat Jawa itu keris kan bermacam-macam. Ada projok bunuh, ada keris celundrik, kialiak, kiai cepet. Dulu kan ada ceritanya. Macam-macam gitu lah. Itu sebenarnya memang senjata yang dibuat dengan bahan yang hebat. Ada bahannya kuat. Itu bicaranya logam. Bisa bocok. Pertama, jadi tameng besi pun bisa tembus dan sebagainya. Sudah sampai di situ saja. Karena bahannya bahan hebat. Seperti itu. Nah, ini saja. Anggap itu sebagai barang antik. Bukan barang yang punya ruh-ruh atau sebagainya. Tidak usah Anda punya keyakinan ke sana. Seperti barang-barang biasa. Cincin-cincin biasa. Saya juga kadang-kadang heran. Suat kita kami pakai cincin. Dipegang satu orang. Katanya keberatan buya. Cincin buya ini berat banget. Ada sesuatunya. Saya saja bahwa setiap hari gak ada masalah. Oh, yang punya aja gak tahu. Orang lain kok sok tahu ini. Mungkin dia mungkin pikir. Kita langsung mengatakan, oh iya memang cincin saya. Nah, kebetulan saya enggak orang begitu. Anda ada yang cincin. Saya dapat. Beli. Harganya berapa ratus. Ini memang selesai. Ini ada orang aneh-aneh itu. Pengen, Masya Allah. Sudah. Anda jangan ngomongi wilayah itu. Kalau wilayah-wilayah kilap. Wilayah waibu-waibu gitu. Itu adalah banyak. Masuk kebohongan nanti. Selesai ini saja. Wallah alam. Bis soal. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Salu alain Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.